Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Kibletik Kantil Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Pokoknya jangan sampai putus asa Karena semua persoalan itu ada jalan keluarnya Tidak butuh tetap kalau kita cari jalan keluarnya tetap kita akan mendapatkan jalan keluarnya Oke kali ini Kibletik mau membahas tentang Senin Kliwon Masih pembahasan tentang Weton Tapi sebelumnya biasa Alangkah baiknya kalau yang belum subscribe ya di subscribe Diberikan loncengnya Di like, di komen, di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian juga tahu tentang channel Kibletik Kantil Oke kita lanjut ke pembahasan Tapi sebelumnya Kibletik mau kasih intro sedikit ya tentang Apa itu Primborn Primborn itu adalah sebuah buku Ilmu yang isi dari Primborn itu adalah kumpulan dari ilmu-ilmu titen para leluhun kita Apa itu ilmu titen itu? Ilmu titen itu adalah ilmu yang dihasilkan dari hasil pengamatan dan penelitian terhadap alam semesta ini Alam semesta beserta isinya itu diamati, diteliti, dipahami oleh para leluhun kita Yang kemudian menjadi ilmu titen Ilmu yang iteni Iteni alam semesta ini Dan dijadikan sebuah buku oleh para leluhun kita Agar generasi kita Jadi tutup-tutupnya Itu bisa mempelajari dan mengambil nikmat dari ilmu titen yang Dipelajari dari pengamatan selama ratusan, katanya, dua tahun Jadi ilmu titen itu benar-benar ilmu yang melihat tentang alam semesta ini Jadi Primborn itu adalah sebuah buku yang isinya adalah kesimpulan dari pengamatan alam semesta ini Itu Oke Kita masuk ke pembahasan Intinya itu Senin Liwon Menurut leluhun kita Ilmu titen Menurut titen ini Leluhun kita Senin itu memiliki nilai 4 Dan Liwon memiliki nilai 8 Jadi total neptunnya adalah 12 Untuk 12 ini lumayan besar Untuk sebuah nilai neptun lumayan besar Karena di atas 10 adalah nilai yang besar Kalau di bawah 10 itu kecil Senin Liwon Ini memiliki watak yang menyerupai kakam macan ketawan Atau aras kembang Itu sisi negatifnya dia mudah was-was Orangnya itu mudah was-was Terus gampang panik Jadi sebetulnya hal itu untuk orang lain itu biasa Tapi untuk Senin Liwon itu bisa membuat dia panik Terus dia curigaan Jadi sama siapapun dia merasa curiga Jadi susah percaya sama orang lain dia Dia itu curigaan Ini sisi negatifnya Biasanya Ibu titik membahas sisi positif dulu Tapi ini karena Berhubungan dengan aras kembang yang Sifat negatifnya terlihat Itu di titik bahas negatifnya dulu Itu tadi sisi negatifnya tadi ya Mudah was-was Terus gampang panikkan Terus curigaan Terus resah Dia gampang resah Selesa itu nanti hubungannya sama bingung Dia udah resah, bingung Bundah, gulanya Dan semacamnya itulah Dia jadi orangnya Intinya itu panikan Akhirnya merembet Jadi resah, gulanya, gulanya Semacam-macam Disamping sifat negatif itu Dia juga memiliki sifat ceroboh Kurakan Terus Yang paling Tidak bagus adalah Dia Ingkar janji Jadi dia sering mengingkari janji yang dibuatnya Jadi jika Ini sifat dasarnya Jadi dia ingkar janji Jadi kalau mau Jangan sama seneng juan Biasanya seneng juan itu mengingkari janji Dan dia juga Terlalu ambisius Biasanya ambisius bisa masuk ke Sisi positif Cuma kalau nanti Senin juan ini Dia terlalu ambisius Over Ambisiusnya over Nanti Jadinya mudah bagus Ya Ini untuk Intromesik diri Bukan langsung Kok Cepat negatifku banyak sekali Macam-macam Ini untuk intromesik diri Nanti bisa kita perbaiki Jadi kalau kita sudah tahu tentang Kelemahan kita Itu kita bisa perbaiki Di samping sisi negatif Seneng juan juga ada Sisi positifnya Yaitu Memiliki kecerdasan Di atas rata-rata Biasanya Seneng juan itu Orangnya itu memiliki Kecerdasan Di atas rata-rata Jadi Lebih cerdas Dibanding Otan-otan lain Dia juga Berwawasan Luas ya Ya karena Kecerdasan dia itu Dia berwawasan luas Karena Semua Kalau dia belajar Apapun Dia mudah menangkapnya Jadi Dia belajar Ilmu matematika Kok-koknya Dia mudah Menangkapnya Jadi mudah Paham Karena Kecerdasan otaknya Ini kelebihan dari Seneng juan Dia Memiliki kecerdasan Di atas rata-rata Disamping itu Dia juga Pintar Menyimpan rahasia Jadi dia Pandi Menyimpan rahasia Jadi kalau Disuruh Menyimpan rahasia Dia Tidak 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 Untuk Menyimpan rahasia Dari Sisi positif Dan sisi negatifnya Untuk Seneng juan Ini Semua pekerjaan Sebetulnya Bisa Dia kerjakan Cuman Dia tidak bisa Mengerjakan Yang berhubungan Dengan ketelitian Karena Sifat Kecerobohannya Dia Maka Dia tidak bisa Bekerja Di bidang Yang membutuhkan Ketelitian Seperti Akuntan Bendahara Pokoknya Harus Ketelitian Dia tidak bisa Dia memiliki Kelamahan Dia teroboh Dalam pekerjaan Meskipun Dia cerdas Tapi dia teroboh Untuk Perjodohan Perjodohan Itu Menurut Ilmu Titenan Para leluhur Kita Itu Cocoknya Dengan Nebtu 7 12 17 Jadi Ini Menurut Di tengah Para leluhur Adalah Jodoh Atau Pasangan Terbaik Dari Senin Kliwon Itu Antara lain Minggu Pon Selasa Wage Selasa Paing Senin Kliwon Rabu Legi Kamis Wage Kamis Paing Sabtu Kliwon Itu Menurut Leluhur Kita Adalah Pasangan Terbaik Bukan Berarti Kalau Yang lainnya Itu Tidak Bisa Bisa Yang lainnya Bisa Cuman Mungkin Ya Di bawahnya Yang ini Jadi Mungkin Baik Saja Atau Bagaimana Cuman Ya Semua Itu Bisa Diasati Atau Bisa Diatur Dalam Artinya Jika Kurang Ternyata Kita Harus Selambetan Atau Di Ruah Dan Sebagainya Jadi Ini Adalah Sebuah Ilmu Ditet Dari Para Leluhur Kita Gunanya Untuk Impropesi Diri Kita Kalau Kita Tahu Tentang Watak Kita Terus Kekurangan Dari Watak Kita Apa Kelebihan Dari Watak Kita 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 Bisa Olah Kita Bisa Managemen Jadi Kalau Kita Memang Ceroboh Dan Sebagainya Kita Bisa Menutupi Bagaimana Kita Bagaimana Kita Tidak Engkar Dan Sebagainya Itu Sifat Negatif Kita Tekan Kita Hilangkan Terus Sisi Positif Kita Tingkatkan Maksimalkan Maka Kita Sebagai Senin Kliwon Bisa Menjadi Versi Terbaik Dari Senin Kliwon Tapi Kalau Tidak Bisa Ternyata Malah Sisi Negatif Yang Paling Bisa Meningkat Jadi Menutup Sisi Positif Maka Menjadi Senin Kliwon Versi Terjelek Ini gunanya Untuk Introveksi Diri Monggo Kalian Percaya Atau Tidak Itu Terserah Hak Kalian Ini Adalah Ilmu Diten Ditengan Dari Para Leluh Kita Yang Coba Diwariskan Kepada Kita Generasi Berikutnya Itu Agar Bisa Inkropesi Diri Dan Menjadi Versi Terbaik Dari Manusia Manusia Itu Bisa Menjadi Versi Terbaik Dan Bisa Menjadi Versi Terburuk Itu Terserah Kita Jadi Disini Kita Baru Bicara Tentang Faktor Langit Nanti Ada Faktor Bumi Ada Faktor Manusianya Jadi Yang Mempengaruhi Lainnya Jadi Belum Kehukum Nanti Tanggal Lahirnya Tanggal Berapa Bulan Apa Tahun Berapa Meskipun Petonnya Itu Masuk Ke Semuanya Senin Kliwon Mungkin Ada Agak Berbeda Beda Ya Semoga Bisa Mengambil Sedikit Tentang Hikmah Dari Penjelasan Senin Kliwon Ini Ya Jadi Ini Bukan Ramalan Tapi Hanya Ditenan Saja Untuk Dintropeksi Diri Oke Semoga Kalian Selalu Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Tetap Semangat Ingat Jangan Putus Asa Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh